A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa izqalat ummatun minhum Lima ta'izuna qawma Lima ta'izuna qawma Nillahu muhlikuhum au Mu'azibuhum azaban shadida Qalu ma'ziratan ila rabbikum Wa la'allahum yattakuan Falamma nasuma zukiru bihi an Anjayna allaziy anjayna allaziyna yenhawna Anjayna allaziyna yenhawna Anjayna allaziyna yenhawna Bi'azabim ba'ishim simbima Kanu yafsukun Falamma ataw ammanuhu Anjayna allaziyna allaziyna Ila yawmil qiyamah La yab'athanna allayhim Ila yawmil qiyamati Alhamdulillah Alhamdulillah Wa qatta'nahum fil ardi umama Minhumus salihuna Wa minhum dunazalik Wa balawna hum bilhasanati Wa s-sayi'ati La'allahum yarji'un Fakhulafa min ba'dihim Khalfu warithul kitabaya Ya'khuzuna aradu hazal Adnaa wa ya'kulu Na'shayug faru lana Ya'khuzuna aradu hazal Adnaa wa ya'kulu Sayug faru lana Wa iya'atihim aradu Mifluhu ya'khuzuhu Alam yukhuz alayhim Mithaqul kitab Adnaa wa ya'kulu Ala'allahi illal haqqa Wa durasu ma'fih Adnaa wa ya'kulu Ala'allahi illal haqqa Wa durasu ma'fih Iwaddarul akhirotu khairul Lillaziyna yattakun Afala ta'qilun Wa'allaziyna yumasikun Nabil kitab Wa'aqamussolata Wa'aqamussolata Nala'nudi U'aj'rol muslihin Sadakallahu'l-azim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syatan yang terkutup dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan ingatlah ketika suatu umat diantara mereka berkata Mengapa kamu menasihati kaum yang akan diminasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras Mereka menjawab Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu Dan agar mereka bertakwa Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras Disebabkan mereka selalu berbuat fasik Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang Kami katakan kepada mereka Jadilah kamu kera yang hina Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka Orang Yahudi sampai hari kiamat Sungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya Dan sungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan orang yang tidak demikian Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik Dan bencana yang buruk-buruk Agar mereka kembali kepada kebenaran Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini Lalu mereka berkata Kami akan diberi ampun Dan kelak jika harta benda dunia datang pada mereka Sebanyak itu pula nisyah mereka akan mengambilnya juga Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat Bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah Kecuali yang benar Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa Maka tidakkah kamu mengerti? Dan orang-orang yang berperang teguh pada kitab Taurat Serta melaksanakan sholat Akan diberi pahala Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang sholat Maha benar Allah Dengan segala firmannya Rabbana atina fid dunia hasana Wafil akhirat ihassana Wakinna azabanar Alhamdulillah Terima kasih telah menonton